Halo semua, Assalamualaikum dan jumpa lagi di channel youtube saya pada kesempatan video kali ini, saya lagi-lagi mau men-share tutorial tentang android yaitu tutorial tentang caranya split screen di semua android apa itu split screen? split screen adalah membuat dua layar di smartphone kita dalam mode split screen, kamu bisa melakukan aktivitas di dua aplikasi di layar dalam waktu yang bersamaan jika kamu ingin menyalin atau menempel suatu teks dari satu aplikasi ke aplikasi lain atau jika kamu ingin menonton video youtube sambil chatting kamu bisa melakukannya dalam mode split screen tapi sebelum menuju ke tutorialnya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga agar teman-teman menjadi yang pertama apabila ada video-video bermanfaat dari pada channel ini oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya pada dasarnya yang dibutuhkan untuk menggunakan mode split screen pada android maka kamu harus menggunakan OS android 7.0 nugget ke atas itu adalah standar daripada split screen yang bawaan android tapi sayangnya tidak semua aplikasi berfungsi dengan mode split screen seperti saat kamu ingin menggunakan mode split screen pada instagram maka kamu akan mendapatkan peringatan aplikasi ini tidak mendukung layar split hal yang sama akan terjadi ketika kamu membuka aplikasi lainnya yang mendukung split screen tapi tenang saja disini putra mau berbagi cara bagaimana menggunakan mode split screen pada semua aplikasi di smartphone android caranya yaitu teman-teman pergi saja ke playstore kemudian download aplikasinya ketikkan saja split screen dan download yang paling atas ini oke sekarang kita langsung buka aplikasinya ini dia aplikasinya adalah split screen saya sediakan linknya di deskripsi video dan ini adalah tampilan awalnya disini teman-teman aktifkan saja disini kemudian disini muncul tulisan seperti ini harap aktifkan split screen pada pengaturan aksesibilitas android terlebih dahulu maka teman-teman langsung klik saja disini kemudian cari split screen kita aktifkan disini ya kalau sudah maka disini secara otomatis sudah aktif sekarang teman-teman menuju ke bawah ini ini klik share atau menu nah disini teman-teman bisa mengaktifkan untuk tombol yang ini kemudian yang tengah teman-teman juga bisa aktifkan tombol yang tepi ini tombol kembali oke untuk mengaktifkan tombol kembali teman-teman centang di bagian ini tapi kalau teman-teman ingin mengaktifkan di tombol tengah teman-teman klik ini disini saya akan mengetahkan tombol iktisar atau menu saya akan klik disini oke kalau sudah teman-teman kembali dulu kalau sudah teman-teman klik lagi sekali kemudian turun ke bawah kemudian aktifkan tombol mengambang nah disini aktifkan saja tombol mengambangnya klik saja disini kemudian centang saja disini oke kalau sudah sekarang kita kembali dan kita coba saya akan buka youtube disini dan ini adalah tombol mengambangnya tadi oke kalau sudah sekarang kita klik saja di bagian tombol mengambang ini sekali maka screennya sudah berjalan seperti ini teman-teman bisa nonton youtube sambil catingan ataupun sambil baca-baca berita lainnya untuk kembali ke tampilan awal teman-teman tinggal klik saja satu kali di bagian tombol mengambang ini semoga dia terus kembali oke itu saja semoga tutorial singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua oke itu saja semoga bermanfaat dan Assalamualaikum